Halo teman-teman Superuser Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang manage database dan membuat database MySQL Kali ini, saya akan membuat manage database untuk PostgreSQL Caranya sama saja, yang membedakan hanya di aplikasi kliennya pakai PostgreSQL Client Kita langsung saja membuat untuk manage database PostgreSQL Kita create dulu database cluster Kita pilih engine-nya PostgreSQL Cluster configuration-nya Kita pakai yang ini 15 dolar per bulan untuk testing Kemudian untuk mili data center Droplet yang akan mengakses database ini ada di Singapura Jadi kita pilih Singapura VPC network-nya tetap default Terakhir Berikan nama untuk cluster-nya Lalu kita klik create database cluster Oke, ini Sedang Proses Pembuatan database cluster-nya Sambil menunggu itu, kita lanjut Get started Get started Nah ini trusted source Kita Apa Masukkan Nama droplet yang diizinkan untuk mengakses Database-nya Nanti Oke, jadi hanya bisa diakses di remote Dari sini Allow Setelah itu ditampilkan Connection details-nya Bisa dari public, bisa dari private Ini connection parameter Username-nya Password-nya Port-nya Database-nya Host Kemudian ini Connection string-nya Kalau di script Dan Flag-nya ini Ini yang akan kita coba nanti Menggunakan P-SQL PostgreSQL Client Ini Kita Continue Kemudian Ini Panduan Untuk Melakukan Migrasi Database Atau melakukan Import Database Dari file Dump File Dump PostgreSQL Database yang kita sudah punya Kita mau masukkan ke Server Lalu Grid I'm done Oke Ini masih Proses Langkah selanjutnya Kita akan melakukan Pembuatan User dan Database Langsung Di Dashboard ini Jadi tidak perlu Menggunakan Comment Line Di PSKL Client Baik Proses pembuatan Database Clusternya sudah selesai Kita lanjut Membuat Membuat User Saya beri nama Webapp Lalu save Oke Database Password D Generate secara otomatis Lanjut Kita membuat database 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 angen Database Database climax dr jab Daiwan fendata varias Scott ini harusnya tampil nama usernya oke oke, saya mau login pakai user yang baru dibuat kita pakai flagnya tinggal copy dan disini sudah login ssh ke droplet ubuntu install dulu postgres skl client oke, ini sudah terinstall kita langsung paste saja command yang sudah di copy enter berhasil login ke database kita cek database-nya nah ini database tadi yang sudah dibuat jadi seperti itu cara membuat manage database postgres postgres skl di digital ocean cukup buat database cluster-nya tadi pilih postgres skl ukuran cluster-nya spesifikasi server-nya kalau di atas yang pakai di atas 15 itu bisa ada standby node jadi kalau bermasalah server utamanya akan dialihkan ke standby node untuk automatic file offer kemudian untuk keamanan kita memasukkan nama droplet yang akan mengakses database ini jadi hanya droplet ini yang bisa mengakses ini masih bisa di edit source-nya lagi kalau mau diubah untuk penambahan user dan database bisa langsung dilakukan di dashboard ini tanpa harus melakukannya di komen lain sekian selamat mencoba